Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan berhasil nyom-syom ketemu kalian lagi di channel youtube kakul ini dan gengs, kali ini aku mau nge-review produk yang kayak baru launching kayak baru sebulan apa dua bulan, aku kurang faham, pokoknya aku baru tau gak tau lagi kalau aku yang baru tau ya, karena aku kayak juga belum nemuin dia tuh di kayak guardian indomaret belum ada gitu loh, di matahari aku juga belum nemuin kalian tau apa? taraaa, Purbasari Pur Perfecting BB Cushion, dan harganya itu guys, di bawah 100 ribu ntar aku kayak kasih linknya aku beli dimana, kebetulan aku beli shopee dan kalau gak salah harganya 95 ribu apa 98 ribu aku lupa so, buat kalian yang penasaran, keep on watching oke gengs, ini bakalan aku coba dan aku belum pernah coba sama sekali aku juga belum pernah kayak nyobain warnanya itu yang cocok di aku kayak gimana pure aku kayak nyontoh di gambar aja, aku sesuaiin ngareng jadi semoga gak kehitam atau keputian gitu ya aku susah, bukanya dari atas jadi aku buka dari bawah ini yang safe light beige, semoga gak keputian please, karena aku juga abis gini mau make up, gak mungkin keputian karena packagingnya kayaknya lucu banget gitu, glossy, datar, kayak mewah banget tulisannya cuma PB gitu, point blank, enggak, tapi ini Purbasari sayangnya ini kayak menurut aku sedikit ketebelan bagi aku, karena aku suka yang kecil-kecil gitu tapi apa lingkarnya, diameternya cukup kecil, kayak gak terlalu gede terus dalamnya seperti biasa, ini ada kayak gininya, ini ada kacanya gitu terus ini ada kayak puffnya, ditulisin Purbasari dan kayaknya puffnya enak gitu loh, kayak gak terlalu keras kalian tau kan yang puff yang kayak silikon keras ini sama sekali gak jadi empuk gitu nih liat, ini tuh belum pernah aku buka sama sekali ini terus seperti biasa kayak ada gininya terus baru kita lintai, mari kita cop, mari cop, mari cop semoga gak keputian oh iya BTW sebelumnya pak, ini aku sudah pake moisturizer sama aku nyolong alis sedikit ya guys nanti kalian cacati pake apa sebelumnya aku cuma pake moisturizer sama alis dan aku gak pake sunscreen karena aku gak suka lengket-lengket gitu loh mari kita coba wow disini tuh langsung kayak full coverage banget guys ini tuh cuma sekali pake liat ini tuh full coverage banget kan warnanya cocok sama kulit aku untung aku gak beli yang honey beige aku memutuskan untuk beli yang light beige karena kayak kayak aku takut kegelapan yang honey beige cocok ternyata warnanya cocok banget sama aku liat nih kalian bisa liat warnanya cocok banget dan dia itu nge-cover banget tapi aku belum ngeratain banget banget ya dan ratanya cepet dong kayak tinggal gini doang langsung rata kalian tau kan tadi aku tuh cuma sekali apa namanya sekali oles, sekali paps gitu loh sumpah dengan harga di bawah 100 ribu secucok ini guys mari aku ratakan dulu ya nih ya sebenarnya sumpah ke cover parah menurut aku kayak bener-bener second skin aku aku gak nyangka gak ekspetasi bakal kayak gini nih liat nih yang belum ini yang udah bener-bener imperfection aku tuh tertutup secara rata dan kayak ada bekas jerawat tadinya itu bener-bener hilang di kamera gak tau gimana tapi kalau di kaca ini bener-bener ketutup parah aku cinta banget sama Purbasari bahkan aku tuh belum pernah nyoba BB creamnya sih Purbasari karena aku kurang tertarik dengan produk-produk yang kayak odol gitu loh aku kurang suka terus kayak cushion aku lagi bener-bener mencari cushion yang cocok buat aku tapi masih affordable yang masih kantong aku banget dan ini menurut aku, aku masukin aku suka banget aku bakal beli lagi kalo ini habis dan warnanya cocok banget sama aku buat kalian kulitnya kayak aku, kalian harus wajibeli yang light beige aku tuh gak terlalu putih tapi gak terlalu hitam jadi kayak bener-bener kulit orang Indonesia gitu loh guys nih aku cobain ke kalian buat yang sebelahnya ini kelihatan kan kayak bawah mataku tuh hitam banget terus habis gitu ini tuh ada kayak apa namanya ada kayak merah bintil gitu jerawat bekasnya aku tuh gak ada jerawat disini mas Ian mari kita liat ya aku liat ini kalian ini tuh bakal langsung ketutup nih ketutup, aku takut aku zoom ya liat nih bakal langsung ketutup guys terus sponsnya itu enak kayak dia tuh emang dirancang sponsnya buat apa? buat tekstur si cushionnya ini gitu nih aku ratain nah guys ini tuh cuma sekali jadi satu satu pop gini yang sebelah sini, satu popnya juga yang sebelah sini dan menurut aku ini udah ngecover banget imperfection ku ketutup aku usah cinta itu sama Purbasari yang PB ini yang PB ini yang hitam enggak sih, enggak boleh kita tuh enggak boleh jatuh cinta pada pandangan pertama nanti kita bakal sakit hati enggak mampu disakiti jadi kenali dulu baru kalian boleh bantu jatuh cinta jangan jurat kok aku mau kayak nambahin bedak sedikit oh iya ini tuh hasilnya tuh sama sekali enggak apa enggak matte tapi enggak dewy juga jadi dia tuh lebih kayak velvet gitu loh masih keliatan kayak ada dewy-dwy nya tapi dia masih kalau dilihat di kaca tuh masih matte gitu tapi pas di kamar kayak ada dewy-dwy nya dikit gitu terus guys aku mau nge-set dia tuh pake bedaknya Purbasari juga karena kan enggak adil ya kalau kita pake bedak lain gitu itu kita enggak pake bedaknya dia sendiri ini aku pake yang ini yang apa nih ya ini yang oil control mid powder honeybeige karena kulit aku tuh sebenarnya normal to oily menurut aku jadi aku pake yang ini biar sedikit menahan karena aku enggak suka yang terlalu dewy aku tuh bukan orang yang suka dewy gitu jadi mending dewy nya itu dari MAC apa dari highlighter aja bukan dari compact nih lihat ini yang honeybeige white beige by the way tapi warnanya tuh sama kayak light beige nya cushion nya dan kalian tau sejujurnya bedaknya ini juga baru pertama kali aku coba aku enggak pernah nyobain gitu jadi kemarin tuh aku beli yang apa yang cushion nya terus dihadiahin ini ini kalau gak soal harganya tuh 16 ribu apa berapa gitu sama orangnya tuh diponis nih ini gendeng banget gak sih si shopee penjualnya tuh ntar aku bakal tulis link kamu di bawah karena aku suka dan nyampe nya cuma 2 hari bener-bener cepet banget fast respon yang terpenting ya nih setelah aku kasihin siapa ini namanya siapa namanya dong setelah aku kasihin Purbasari oil control meat powder ini jadi kesannya tuh kayak gak terlalu dewy kayak tadi aku lebih suka makeup yang kayak gini jadi kayak complexion nya tuh gak terlalu kayak minyi-minyi karena kulit aku kan normal to oily ntar tuh minyak keluar sendiri gak usah khawatir pasti keluar nih so aku bakal ngelengkapin makeupku semuanya and i will be back dan kayak gini aku udah kayak ngelengkapin gitu aku udah pake mascara blush on highlighter sama lipstick sedikit sama benerin alis oh iya btw aku belum bacain keklaimnya jadi dia itu Purbasari Pur perfecting BB Cushion SPF 18 PA++ plus plus plusnya tiga kali ini tuh cocok banget kayak buat aku yang aku tuh kurang suka pake sunscreen jadi yang udah ada SPF nya semua produk-produk yang sudah ada SPF nya tuh aku suka karena aku gak suka pake sunscreen guys karena lengket gitu loh sunscreen tuh menurut aku kayak lengket gitu di wajah aku dan gak ada rasanya kalau ini sudah sebagus ini hasilnya tuh velvet lebih ke velvet tapi kayak aku gak tau ketahanan itu bakal kayak gimana so kebetulan aku abis gini mau makeupin orang jadi ntar aku kayak update perkembangannya si cushion ini bakal kayak gimana jadi ikutin terus ya oh ya guys aku lupa update jamnya ini tuh sekarang jam 12.08 nih sekarang tuh jam 12.08 aku lupa update jamnya sorry gimana aku bisa mau update ini kayak gimana ntar kalau aku gak ngasih tau sekarang jam berapa aku udah kayak buru-buru banget aku setengah 2 harus udah sampai di tempat lokasi makeupnya so ikutin terus ya udah jam 7 kurang 10 at least sudah hampir 7 jam ini makeup cushion nempel disini tapi menurut aku masih oke banget walaupun sesungguhnya kayak jerawat ini sudah mulai terlihat nih ini aku lagi makan tadi abis makeup seharian dan kayak gini tanpa aku touch up sama sekali cuman kayak lipstick emang aku gak sengaja gak touch up jadi hilang tapi lainnya masih stay on so aku bakal lanjut ke reviewnya jadi keep on watching dan guys ini udah seharian banget sekarang udah jam 8 lewat at least berarti si cushion ini udah nempel di muka aku no touch up selama 8 jam ini tuh aku udah buat makeup makeupin orang seharian terus aku buat wudhu sholat apa asar sama maghrib habis itu buat aku makan di pinggir jelong dan dia tuh masih stay oke lanjut aja ke kesimpulannya oke guys jadi kesimpulannya untuk si point blank ini si item ini gak sorry maksudku untuk si purbasar ini yang pertama aku cinta parah sama dia ya selain kayak harganya itu offroadable banget tapi ternyata hasilnya itu sebagus itu aku belum pernah nemuin kayak rata-rata tuh aku nemuin cushion tuh harganya di atas 100 ini tuh undernya gitu loh guys di bawah 100 ribu terus yang kedua aku setuju banget nih sama klaimnya dia dia itu yang poor perfecting baby cushion jadi bener-bener kayak nyamarin apa namanya pori-pori aku yang keliatan besar padahal aku tanpa primer sama sekali terus kayak oxidize nya tuh gak ada banget jadi kalian bisa lihat dari awal sampai sekarang nih warnanya itu malah makin nyatu bukan makin gelap malah kayak makin nyatu sama warna kulit aku padahal awalnya tuh kayak lebih mungkin kayak agak lebih gelap dikit banget tapi lama-kelamaan dia itu bener-bener nyatu sama warna kulit aku oke sorry suara motor di depan guys terus guys yang bikin aku salut sama si PB ini itu kan aku nih orangnya pakai kacamata selalu pakai kacamata jarang banget aku pakai softline sebenernya selalu ada kayak bekas gini kan nah itu tinggal aku tap 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 dan itu udah ngebaur lagi abis gitu dia tuh kayak mulai garis gini jadi semisal tinggal kita tap 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 udah ngebaur lagi kayak gitu aja sesimpel itu bagus banget gak sih oh iya dia ini pas kita timpas sama blush on sama highlighter dia ini gak pindah dia tetap berjalan seperti fungsinya sebagai complexion menutupi segalanya gitu guys dan covernya gila ini tuh lebih covernya tuh kayak medium to coverage kalau dibilang coverage banget juga enggak jadi dia tuh masih kayak second skin cuman dia tuh nutupin banget tadi di awal ini tuh bener-bener kayak ketutupan parah terus guys menurut aku nih buat kalian yang kulitnya kayak aku semisal nih normal tuh oily semisal kalian pakai PB ini pakai si cushion purbasari kalian masih wajib banget nge-set dia pakai bedak-bedak aku saranin sih pakai si purbasari yang oil yang oil control midpowder ini karena kayak cocok banget gitu terus guys semisal kulit kalian kayak kuning gak terlalu putih tapi gak item-item banget aku saranin kalian tuh pakai yang light beige karena yang light beige itu gak terlalu terang kayak apa ya gak ivory gitu loh bukan yang ivory dia tuh masih kuning nih warnanya tuh masih kayak masuk gitu loh warnanya tuh sama banget sama warna kulit aku kan makanya aku bilang nih sumpah aku cocok banget so guys udah cukup aku memuji si purbasari cushion ini karena aku emang secinta itu sama dia ini gak di endorse sama sekali tapi aku cinta banget kayak akhirnya aku menemukan cushion seharga begitu tapi hasilnya kayak gini dan dia itu tahan seharian tanpa arus aku touch up ya kan so ini sumpah worth it banget untuk dibeliin ntar aku tulis linknya kalau mau beli di bawah buruan ini belum ada di toko jadi itu bener-bener baru launching mungkin gak nyampe 2 bulan yang lalu kalau aku gak salah dan sekian video dari aku thank you so much buat yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa kalian skip buat kalian yang pingin request atau pingin aku review produk apalagi kalian bisa langsung tulis di komentar bawah atau kalian juga bisa nge-DM aku di Instagram aku pasti aku bales 100% thank you so much buat yang udah nonton jangan lupa video ini di like, di subscribe, dan di share seluruh temen kalian and see you on next video bye bye bye